Mengingat masyarakat Kabupaten Bandung pemerintah yang kerap melakukan transfusi darah ke PMI Bandung karena kurangnya labu darah bagi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata. Akhirnya pemerintah Kabupaten Bandung pun melakukan pembangunan satu unit gedung transfusi darah di RSUD Otis Tasorea Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna melakukan monitoring pembangunan unit transfusi darah di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa Siang. Dengan adanya pembangunan unit pelayanan transfusi darah di RSUD Otis Tasorea ini akan menjawab masalah kurangnya labu darah di Kabupaten Bandung sebab selama ini pasien yang dirawat di RSUD Otis Tasorea tersebut seringkali membutuhkan darah. Namun kurangnya labu darah di Kabupaten Bandung sebagian pasien harus berangkat dan melakukan transfusi darah di PMI Kota Bandung. Bisa melayani masyarakat yang kota ini kan terbatas. Terbaik untuk penyakit, penyakit, penyakit darah dan sebagainya. Masuk ke KTP ini bisa kalau di Jakarta, BSA. KTP ini insya Allah nantinya kita akan memenuhi kebutuhan suplai darah terutama untuk warga Kabupaten Bandung. Jadi insya Allah dengan peradanya UTDRS ini nanti kebutuhan darah terutama masyarakat Kabupaten Bandung akan bisa kita penuhi. Dengan hadirnya unit transfusi darah di RSUD Otis Tasorea Kabupaten Bandung nantinya bisa memudahkan para pasien untuk melakukan transfusi darah serta memenuhi kebutuhan suplai darah umumnya bagi seluruh masyarakat dan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV